Masih Ini bukti gak mas? Ini sapi bobot Di Di samanya Terawang Karena dia mewarisi Halo assalamualaikum mas Arianto Udah mas galik juga Kalo ya mas itu nih mas? Mas Bendy Kalo ya mas itu mas? Mas Nanda Ini kebetulan sudah ngobrol-ngobrol asik Kita sedikit mengganggu waktunya Mas Arianto ini Mau melihat si juara 1 Kelas P2 Si Raden Kondo ya mas ya? Putra dari Bima Sakti Sahabat Tenag Nah ini di belah sini Nah tadi mas Arianto ada di sebelah sana Dan ini si Raden Kondo Sahabat Tenag sedang istirahat siang Sekarang Tengah hari Jadi dia lebih pewe Untuk berbaring Di Ini medianya pasir ya Ini kandang umbaran Karena Biasanya Set Sore atau malam Nanti akan dipindah ke kandang sini Nah di sebelah sana Kita sudah izin tadi sama mas Arianto Kita Untuk meliput Si Raden Kondo Tapi sepertinya tidak asik Kalau tidak berdiri ya Coba kita Berdirikan si Raden Kondo Tidak mau berdiri Sahabat Tenag Pia Mbaan Nah ini Kata mas Arianto mau coba untuk di Keluarkan di Sini sahabat tenag Untuk di jemur Nah ini dia Sika sahabat tenag Belum tahu Ini silsilahnya adalah Anak dari Bima Sakti Dari indukan ini Sahabat tenag Indukannya itu Cross ya Kalau saya Lebih menyebutnya Simpo ya mas ya Simmental PO Sampai jumpa Nah Jika mendongak Sahabat tenag Pasti ingat Postur si Bima Sakti Di bagian Bagian Tadi saya sempat ragu mas Gale Pas Masuk kandang kok Kakinya seperti ini ya Ternyata Gimana mas Masih kayak sapi pedat kan Iya Masih lincah sekali Masih luncak-luncak Ini kalau kita lihat Itu seperti sapi-sapi Pakistan Sahabat tenag Perpaduan Antara sapi Bos Taurus Dengan Bos Indiskus Yaitu limosin Ada darah limosin Ada darah Brahman Atau PO nya Nah Dan Karakteristik seperti ini Yang unggul malah Karena dia Mewarisi Ini karisifikasi Buat orang-orang Yang katanya Raden Kondo Itu kakinya Nggak kuat Tapi kan Kalau disini Bisa dibuktikan Nah Betul sekali Bisa kan Mas Jatau sendiri Wah Masih Ngeri Ngeri Ini buktinya Mas Ini sapi Bebet 1,1 Dan masih Sangat lincah Sekali Sahabat tenag Raden Kondo Aku malah pedih Aku malah pedih Mungkin banyak Sahabat tenag Yang Melihat sekilas ya Kalau kita lihat Kakinya memang Tidak terlalu besar Cuman ini Kaki-kaki Bos Sapi-sapi Bos Indiskus Indiskus Sapi-sapi Brahman Sapi-sapi Ongol Sapi Kaki kecil Cuman dia Kokoh sekali Ini dibantah Tenang Kenapa Ini wong-wong Tenang Sapinya panjang Dan tinggi Sekali Sahabat tenag Lebar Sehingga Sehingga mendongak Persis Bima Bima ya Mas Cuman dia Bertanduk Sedikit Kalau Bima Polos Kepalanya Mas Mirip Bagian Dada Kedepan Bagian Dada Kedepan Punuk Leher Sampai kepala Itu Memang Mirip Sekali Dengan Bima Sakti Nah Memang Kalau kita Lihat Seperti Ini Bentuk Kakinya Tidak Istimewa Mas Gale Kokoh Kokoh Masih Sangat Mampu Ini Mungkin Bisa Bisa Nyalih Bapak Ini Mas Mengingat Di P2 Dan Sekarang Bobonya Sudah Satu-satu Ya Mas 11.20 Mungkin Selepas Kontes Ini Ada Kenaikan Lagi Nah Mirip Sekali Dengan Bima Sakti Bagian Pundak Kedepan Ya Yang Membedakan Hanya Ada Sedikit Tanduknya Nah Dan Di Samping Sebelah Kanan Kita Lihat Mas Arianto Tidak Terlihat Sama Sekali Di Samping Raden Kondo Ini 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 Di Bawa Kesini Itu Umur Berapa Mas Dari Lahir Mas Gimana Oh Lahir Disini Nah Nanti Kita Lihat Lihat Juga Induknya Sahabat Tenak Seperti Apa Untuk Video Kali Ini Kita Khususkan Si Raden Kondo Saja Sampai Sekarang Umurnya Berapa Tahun Mas Dari Lahir 3 Tahun 2 Bulan Nah Ini Kalau Sudah Merawat Sendiri Dari Kecil Ya Tahu Sahabat Tenak Umur Pastinya Dan dulu Memang kawin Alami Mas Sama Imah Ini Anak Keberapa Mas Hari Julan Ini Anak Nomor 6 Dan itu Adiknya Dan ini Yang Nomor 7 Nomor 7 Dan Punya Adik lagi Satu Ya Mas 8 8 Kali Beranak Tidak Oh ya Mas Ini Sedikit Bocoran Dan Informasi Untuk Kekrawang Ini Turun Nggak Raden Kondo Insya Allah Kalau Satunya Nggak Ada Kendara Bisa Main Kekrawang Nah Bisa Main Kekrawang Nanti Kita Lihat Apakah Masih Di Kelas P2 Atau Sudah Copot Lagi Giginya Kalau Sekarang Masih P2 Masih P2 Ya Mas Dan Menurut Saya Di Kelas P2 Sebut Kayaknya Belum Ada Yang Belum Ada Ya P3 Pun Ya Masih Berani Bersaing Mas Kalau P3 Mas Itu Kita Lihat Di Sebelah Sana Mas Arianto Nggak Kelihatan Sama Sekali Padahal Tingginya Mas Arianto Hampir 1 70 Mungkin 1 6 7 6 5 167 Komentarnya Sama Gimana Mas Istiwem Mas Dawa Mas Panjang Sekali Cuma Dia Tidak Terlihat Begitu Panjang Karena Badannya Itu Lebar Wish Mandi Pasir Nah Memang Terlihat Tidak Menarik Di bagian Kaki Dan Mungkin Yang Mengira Sapi Ini Kakinya Tidak Kokoh Bisa Dilihat Sendiri Di Video Tadi Raden Kondo 3 Tahun 2 Bulan Anak Dima Sakti Dan Memang Cukup Dominan Ya Mas Genetik Dari Bapak Posturnya Memang Ya Kaki Depan Masih Masih Nirun Bapak Cuma Belakang Kenapa Nirun Induknya Nah Itu Mendung Sahabatan Aku Panjang Bener Nah Ini Kalau Sapinya Nanti Sehat Bisa Bertemu Lagi Di Kontes APPS Sikramang Yang Insya Allah Akan Segera Dikelar Antara Bulan 5 Atau Bulan 6 Nanti Dan kulitnya Masanya Buat Isi Daging Masih 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 Banyak Tempat Yang Bisa Terisi Daging Terutama Bagian Belakang Kudak Masih Kosong Tantanya Mas Ditepong Sebelah Sebelah Ini Belum Bulat Ya Mas Ya Betul Ini Lagi Masih Ada Kutang Lekukannya Belum Kayak Dimasati Dulu Sampai Wono Paduk Iya Betul Masih Banyak Dagingnya Kalau Disini 200 Masih Muat Mas 200 Masih 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 Mas Mas Ini Coba kita Tanya sama Mas Arianto Selama Merawat Si Raden Kondo Apakah Ada Pernah Trouble Trouble Atau Sakit Selama Masa Perawatan 3 tahun Itu Ya Pernah Mas Itu Kendalanya Cuma Cuaca Memengaruhi Nafsu Makan Terus Biasanya Juga Demam Seperti Itu Dan Masih Bertahan Mas Sampai Sebesar Ini Ini Produk Asli Dari Kandang Mas Arianto Nama Farmnya Apa Mas Ude Ubay Jaya Ude Ubay Jaya Kalau Di Almah Mas Antok Ude Putra Sayar Dan Beliau Ini Adalah Gandengan Memang Partnernya Dari Mas Antok Atau Mas Priyo Dan Memang Apa Mas Bima Sakti Dulu Juga Kata Mas Gale Tadi Asal-usulnya Dari Dari Pasar Dan yang Dapat itu Sama Mas Arianto Ini Masih Berdua Di balik layar Mas Di balik layar Cuman Jarang Di ekspos Media Mas Kandang Sini Mas Ini Raden Kondo Wah Gede Ini Luar biasa Biasanya Sapi Segini Jalannya Susah Cuman Yang kita Lihat Kemarin Seperti Yang kita Lihat Di Kontes Jember Kemarin Banyak Sapi Ekstrim Jalannya Sudah Tidak Nyaman Semua Dan Dipaksakan Ini Sapi Ini Makanya Saya Heran Dengan Berat Berat Ekstrim Di Umurnya Mas Tapi Dia Masih bisa Loncat 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 Luar biasa Nanti kita Review lagi Sapi-sapi Di kandang Yang lain Khususnya Untuk indukan Si Raden Kondo Ini Beserta Keturunan Keturunan Yang lain Dan Ada Juga Babunan Yang Besar Sekali Sahabat Tenak Disini Mungkin Ini Oh Ini berarti Larenan Ini Nah Ini Sahabat Tenak Ternyata Ini Adalah Kakak Perempuan Dari Si Raden Kondo Anakan Dari Itu Indukan Putih Ada Andini Ini Adalah Indukan Dari Si Raden Kondo Si Andini Nah Kita Liput Nanti Di Video Selanjutnya Dan Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Nanti Kita Juga Tanya Tanya Untuk Comboran Si Raden Kondo Seperti Apa